Halo semua, apa kabar? Dalam tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan Google Drive sebagai media penyimpanan online Langkah pertama, kita bisa membuat akun Google atau kalau kita sudah memiliki akun Google kita bisa langsung login dengan cara membuka situs Google kemudian disini ada pilihan untuk masuk tuliskan alamat email atau ponsel yang telah kita daftarkan disini ada isian tinggal kita isikan saja at gmail.com atau alamat emailnya saja juga bisa kemudian klik berikutnya kemudian isikan sandi yang kita miliki kemudian klik berikutnya di sini di sini kita sudah login kemudian kita bisa klik aplikasi Google kita pilih drive kita pilih drive karena kita akan membahas tentang media penyimpanan online di sini di sini ada drive saya buat baru ada komputer dibagikan dengan saya terbaru berbintang sampah backup dan penyimpanan untuk penyimpanan secara gratis kita diberikan oleh Google sebanyak 15 GB 0 byte yang telah kita gunakan kemudian langkah pertama untuk menggunakan media penyimpanan ini kita bisa melakukan manajemen pada drive saya di sini ada drive saya kita bisa klik kemudian di sini bisa upload file upload folder web dokumen kemudian Google Spreadsheet ini seperti Microsoft Office Excel kemudian untuk Google Sheetnya ini seperti PowerPoint kalau untuk Google dokumennya ini seperti Microsoft Word tetapi ini dilakukan secara online langkah pertama kita bisa buat folder nama folder kita tulis kemudian kita bisa buat di sini kita sudah punya folder ini kita bisa akses secara online jadi kita bisa menyimpan data di drive saya ini dan kita bisa buka di mana saja selama kita punya akses internet baik dari smartphone atau dari PC kemudian kita bisa buat data yang lain kita bisa menambahkan atau mengupload data ke sini kita bisa klik di sini upload file saya akan coba mengupload file dari komputer saya saya akan cari data dulu kemudian di sini ada data laporan bulanan kemudian ada mahal ala pembelajar open di sini saya mengupload dua buah file dengan status sudah selesai ini sudah centang hijau kemudian kita bisa melakukan pengolahan di sini ada pilihan dap tampilan saya bisa melakukan perubahan tampilan di sini ada nama file pemiliknya saya terakhir diubah kapan ukuran file-nya berapa di sini lengkap di sini pada penyimpanan langsung berubah jadi 8,5 kilobit dari 15 giga yang telah digunakan karena kita sudah melakukan penambahan file di sini jadi status pada penyimpanan kita sudah berubah di drive saya ada data kemudian tadi ada dua buah file yang sudah kita atau yang sudah saya upload tadi data ini sudah bisa kita manajemen dan kita kelola kita ambil dari mana saja selama kita memiliki akses internet baik dari smartphone atau dari pc atau dari laptop kemudian pada drive saya di sini sudah ada folder di dalamnya sudah ada isi data kalau kita ingin menambahkan lagi kita bisa upload file atau kalau kita memiliki folder dengan jumlah file yang banyak kita bisa langsung melakukan upload folder dan secara singkat seperti ini cara mengelola memanajemen file data dengan akun google dalam hal ini adalah drive ataupun kita bisa melakukan perubahan atau eksekusi pada file yang sudah kita miliki entah itu mau kita bagikan biar tidak hanya kita yang bisa menggunakan file ini atau mengambil file ini atau mau dipindahkan ke folder yang lain atau mau tambahkan ke bintang agar menjadi favorit kalau kita memiliki data yang sangat banyak agar mudah dicari atau di rename diganti nama ubah warna telusuri data kemudian disini kita bisa download untuk mengambilnya kembali saat kita ingin gunakan atau kita bisa hapus ketika data ini sudah tidak lagi kita perlukan sekian cara menggunakan atau memanfaatkan google drive sebagai media penyimpanan online terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih terima kasih